Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kebangkitan pertama dan kebangkitan kedua Menjelaskan pakai gambar-gambar begini ternyata lebih efektif Daripada perkataan yang itu ya Ini mudah dipahami ya Perhatikan berikut ini ya K1 K1 artinya kebangkitan pertama Kebangkitan pertama itu dibangkitkan untuk masuk surga Beda dengan K2 K2 itu kebangkitan kedua dibangkitkan untuk dihakimi Ada yang masuk surga ada yang masuk neraka itu K2 Kalau K1 ini dibangkitkan memang khusus untuk yang masuk surga Yang pasti masuk surga K1 Kalau K2 dibangkitkan untuk dihakimi ada yang masuk surga ada yang masuk neraka Jadi Alkitab dengan jelas menjelaskan dua kali kebangkitan K1 kebangkitan 1 K2 kebangkitan 2 K1 ada di Wahyu 20 ayat 5 sampai 6 K2 ada di Wahyu 20 ayat 13 Oke mari kita bahas satu-satu K1 K1 itu kebangkitan yang pertama 1 Thessalonica 4 ayat 16 Matius 16 ayat 27 1 Korintus 15 ayat 53 sampai 55 Kebangkitan pertama Saratnya mati dalam Kristus Kemudian kedua yang hidup akan diangkat dan diubah Nah ini mati dalam Kristus Kalau mati dalam Bapak iman dalam Bapak ikut dibangkitkan enggak? Enggak Betapa mengerikannya yang hari ini Anda masih nyembah Bapak Anda tidak masuk golongan yang akan dibangkitkan dalam K1 Tahun 4930 Masehi Ini Yesus datang di awan 1 Thessalonica 4 16 Matius 16 27 Ini ya Betapa mengerikannya Anda yang masih nyembah Bapak Anda tidak masuk dalam K1 Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 Kita masuk di era keempat ini Saudara ya Nomor 1 itu zaman Adam sampai dengan Musa Siapa nyembah? El Sadeh keluar 6 ayat 3 dibangkitkan Bangkit Tung-tung-tung gitu ya Sudah lewat ini Anda sudah enggak mungkin lagi Anda menyembah El Sadeh Ini eranya Adam sampai Musa Lalu Musa sampai perjanjian lama nomor 2 Semua dibangkitkan asal nyembah Tuhan Huruf besar semua YHWH Keluaran 6 ayat 4 Ini juga sudah berlalu Anda enggak bisa sekarang Anda mau nyembah Yahweh YHWH Enggak bisa Era ketiga ketika Yesus hidup Siapa Siapa percaya Yesus fisik dan nyembah Bapak Yohanes 6 ayat 40 Dibangkitkan Ingat Harus percaya Yesus fisik dan nyembah Nyembah Bapak Akan dibangkitkan Ini sudah berlalu Anda enggak bisa lagi sekarang mau balik Aku mau nyembah Bapak Sudah enggak bisa Ini sudah berlalu 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 Sekarang kita masuk di era sini Yesus roh Harus nyembah Tuhan Allah Ya Yaitu Yesus Kristus 2 Timotius 3 ayat 15 Roma 10 ayat 9 Ini sudah berlalu Ini sedang terjadi Kalau Anda tidak mau menyembah Yesus roh Tuhan Ya sebagai Tuhan dan Allah Anda tidak akan dibangkitkan Lalu kita yang masih hidup nih Diangkat nanti Ting 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 Ini yang sudah mati Mati dalam Kristus Harus mati dalam Percaya Yesus sebagai Tuhan sebagai Allah Kalau Anda cuma percaya Yesus Sebagai anak Allah Anda tidak akan dibangkitkan Anda masih ngotot Percaya Yesus Cuma Tuhan Tapi bukan Allah Tidak akan dibangkitkan Kita ada disini nih Di era keempat ini Ya ini sudah berlalu 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 Anda masih suka kesini tau Masih suka melankolis Menyah-menyah Cengeng Pengen Pengen nyembah Bapak disini Anda tidak akan dibangkitkan Kita masuk disini Ini sudah berlalu Ini era dulu Yesus jadi manusia Ini zaman Musa Ini zaman Adam Disini masih nyembah Yahweh Wah diketawain Disini masih nyembah Tuhan Yahweh diketawain Disini masih nyembah Bapak Diketawain Anda tidak akan bangkit Oke Ini periodona Maka Anda akan diangkat Kas 1 adalah dibangkitkan Untuk masuk surga Yang ketinggalan Yang tidak mati dalam Kristus Yang mati dalam Bapak Ditinggal Yang mati dalam Ini zaman no ya Hari ini Anda masih percaya ya Percaya Yahweh disini Anda ditinggal Anda tidak termasuk percaya Yesus Hari disini Anda masih percaya Bapak Masih nyembah Bapak Anda ditinggal Terus sudah sampai sini Inilah kebangkitan pertama Dibangkitkan untuk Masuk surga Yang tidak Termasuk kriteria ini Ditinggal Tinggal mati Tinggal hidup Bayi-bayi Ditinggal hidup ya Yang masih Masih dewasa-dewasa Yang kepercaya Yesus Tidak diangkat Maka nanti ada Armageddon Antikristus dibasmi Nabi palsu dibasmi Salib gede-gede Di jalan-jalan itu Akan dirobohkan Simbol-simbol kekristianan Yang gede-gede Yang Simbolnya gede Tapi yang disembah Bukan Yesus Dirobohkan nanti Wahyu 16 Ayat 16 Armageddon Lalu K seribu Kerajaan seribu Wahyu 20 Ayat 1-6 Lalu Gok dan Margok Gok dan Margok Sebagai perang terakhir Barulah kiamat Yang menentukan Yesus Kapan kiamat Yang menentukan Yesus Wahyu 20 Ayat 11 Setelah itu Lalu Penciptaan bumi baru Surga diturunkan Wahyu 21 Ayat 10 Penciptaan bumi baru Langit baru Surga diturunkan Neraka Diciptakan Wahyu 21 Ayat 1-7 Barulah Masuk di dalam K2 Kebangkitan kedua Ya Di dalam kebangkitan kedua Akan dibagi Domba Kambing Dan non-Kristen Domba Adalah Matius 25 Ayat 33 Domba Kambing Kemudian Non-Kristen Domba Nanti dilihat Pake buku Kehidupan Wahyu 20 Ayat 12 Yang kelompok Kambing Dilihat Deutro Canonica Calvinis Tertulianus Ortodok Yang non-Kristen Dihakimi Pake kitab Masing-masing Yang buku Kehidupan Masuk surga Pasti Kan ini Jaminan ini Kelompok Domba Anda Kristen Penyembah Bapak Masuk sini Salah sendiri Waktu disini Kenapa anda Nyembah Bapak Suruh Nyembah Yesus Kok malah Nyembah Bapak Anda pada Waktu Anda matikan Disini Dibangkitkan Masukin Kambing Anda Dimasukin Kambing Lalu Dihakimilah Dihakimi Wahyu 20 Ayat 13 Laut Maut Dan Kerajaan Maut Nyetor Dibangkitkan Untuk Dihukum Anda Anda Dari Kambing Yang Mengandalkan Deutro Kanonika Calvinis Anus Ortodok Dan Kitab Masing-masing Dari Non-Kristian Anda Nanti Go to Hell Neraka Abadi Inilah Kematian Kedua Wahyu 21 Ayat 8 Anda Sudah Mati Disini Dibangkitkan Mati Kedua Kali Disini Sama Sekali Anda Tidak Punya Akses Ke Surga Salah Mu Sendiri Waktu Disini Sudah Dibilang Sembah Yesus Masih Ngotot Nyembah Bapak Tidak Dibangkitkan Disini Kamu Masuk Kambing Waktu Rapture Anda Tidak Dibangkitkan Waktu Kebangkitan Kedua Anda Masuk Kambing Salahmu Sendiri Ngaku Kristen Kok Yang Disembah Bapak Kalau Kristen Harus Nyembah Yesus Kristus Itu Baru Kristen Salahmu Dewer Ya Nanti Domba Dilihat Di Buku Kehidupan Tidak Dihakimi Pakai Yo Kamu Yang Masih Deutrokanonika Yang Ada Nyembah Patung Anda Doa Panjang Panjang Doa Pada Maria Itu Deutrokanonika Calvinist Yo Yang Tritunggal Anus Tertulianus Ortodok Nanti Kamu Dihakimi Pakai Ini Neraka Jurusanmu Gak Main-main Yang Non-Kristian Pakai Kitab Masing-masing Neraka Juga Ini Kebangkitan Kedua Untuk Dihukum Kebangkitan Pertama Untuk Masuk Surga Kita Berbahagia Kalau bisa Di kebangkitan Pertama Ini Saratnya Sekarang Kita Di era Ini Harus Nyembah Yesus Jangan Ngotot Bin Ngeyel Masih Nyembah Bapak Kamu Mati Nanti Mati Dalam Dosamu Masuk Kelompok Kambing Ya Clear Ya Clear Banget Ya Pak Kalau Gini Kebangkitan Pertama Dibangkitkan Untuk Masuk Surga Yang Tidak Masuk Golongan Mati Dalam Di kebangkitan Kedua Untuk Dihukum Anda Dimasukkan Kelompok Kambing Salahmu Sendiri Sudah Ditawari Disini Kita Sedang Disini Yesus Roh Tuhan Allah Kok Ngotot Masih Nyembah Bapak Salahmu Sendiri Bapak Itu Waktu Disini Sudah Selesai Empat Tahun Disini Kok Nyembah Yahweh Yahweh Itu Disini Sudah Selesai Era Nabi Nabi Nyembah El Sadeh El Sadeh Yahweh Bapak Yesus Anda Pilih Mana Ya Pilih Ini Nye Bapak Yesus Supaya Nanti Pada Waktu K1 Dibangkitkan Kita Masuk Golongan Mati Dalam Kristus Dibangkitkan Ya Pak Winarto Penjelasan Ini Padat Singkat Berapa Mengerikannya Kita Yang Anda Sudah Mengaku Kristen Masuk Golongan Ini Tapi Masih Ngotot Din Ngayel Nyembah Bapak Kamu Nanti Tidak Akan Dibangkitkan Dalam K1 Anda Di K2 Dibangkitkan Masuk Golongan Kambing Jurusanmu Sini Pak Neraka Abadi Pasti Ayat Alkitab Kamu Dihakimi Pake Matius 25 Ayat 41 Disini Dihakiminya Ya Mana Matius 25 Ayat 41 Dihakimin Disini Ya Kalau Disini Di Domba Itu Pake Matius 25 Ayat 33 Ya Kalau Kelompok Kambing Pake Matius 25 Ayat 41 Enyahlah Masukin Neraka Ya Padat Singkat Dan Clear Ini Silahkan Anda Pelajari Pak Kok Kok Bisa Jelasin Gini Gimana Ikut Sekolah Alkitab Anda Ikut Sekolah Alkitab Bukan Dapat Ilmu Seperti Ini Ya Murah Kok Biayanya Murah Ini Baru Soal Begini Belum Nanti Yang Lain Kita Bisa Cerita Yang Lain Ini Soal Penghakiman Ini Semua Valit Ayat Alkitab Semua Ya Anda Cari Seluruh Dunia Pun Gak Ada Pendeta Bisa Jelasin Kayak Gini Ya Makanya Yang Maki-maki Pendeta Henry Menyesal Seumur Hidup Ada Gak Yang Bisa Jelasin Kayak Gini Ya Anda Yang Masih Nyembah Bapak Binasa Kamu Keneraka Ya Harus Nyembah Yesus Ayo Semua Gereja Sekarang Harus Kembali Alkitab Gereja Alkitab Alasa Ayo Ya Kita Gereja Alkitab Alasa Sembah Itu Yesus Kita Ada Disini Jangan Mau Lagi Sembah Bapak Binasa Kamu Apalagi Sembah Yahweh Apalagi Sembah Elshadeh Sembah Yesus Allah Yang Benar Disini Kita Kondisi Disini Nanti Kita Akan Masuk Di Dalam K1 Ya K1 Kita Akan Dibangkitkan Karena Kita Masuk Golongan Mati Dalam Kristus Mati Dalam Bapak Gak Berlaku Mati Dalam Yahweh Gak Berlaku Apalagi Mati Dalam Apa Ini Elshadeh Ini Berlaku Zaman Dulu Ini Zaman Dulu Ini Zaman Dulu Ini Zaman No Ya Ikut Sekolah Singgal Kitab Yok Demi Kemurahan Allah Ikut Segala Hormat Kemuliaan Untuk Yesus Allah Yang Benar Alah Segala Masa Sebelum Segala Abad Sekarang Sampai Selama -lamanya Tetap Bersama Saya Pendeta Henry Tandienta BBS Haleluya Amin